Hey everyone, welcome back with me Sylvia Di video kali ini aku bakal ngebahas skincare Ya skincare yang aku mau bahas hari ini adalah Skincare dari CosRx Nah kalo denger CosRx pasti udah pada gak asing lagi dong ya Pasti udah pada kenal dong ya Jadi CosRx ini adalah skincare dari Korea Dan memang si CosRx ini fokusnya di skincare ya Dan mereka tuh punya jenis skincare yang super banyak banget Mulai dari cleanser, toner, essence, moisturizer Semuanya tuh lengkap banget Bahkan sunscreen juga ada Dan mereka juga sediakan beberapa lain ya Mulai dari yang kulitnya kering, berjerawat, sensitif Pokoknya semuanya tuh lengkap banget Tapi di video kali ini aku bakalan fokus ngebahas Produk bestsellernya si CosRx Jadi selama 7-10 hari ini aku udah nyobain ya Satu rangkaian Jadi mulai dari cleansernya sampai sunscreennya Aku tuh pake semua produk dari CosRx Dan ini adalah produk bestsellernya mereka Dan jujur aku amaze banget sih sama hasilnya Tenang aja nanti di akhir video aku bakalan tampilin juga before afternya Jadi supaya kalian bisa tau juga nih Kira-kira produk bestsellernya CosRx ini War to try dan war to buy gak ya? Nah kalo kalian udah penasaran sama detail review Dan juga resultnya di kulit aku Jangan lupa untuk like dulu videonya Dan juga subscribe channel ini ya Kalo udah yuk kita langsung bahas satu persatu Skincare bestseller dari CosRx Oke sebelum mulai ke reviewnya Aku mau disclaimer dulu Karena ini skincare Jadi efeknya ini bisa beda-beda di setiap orang Cocok di aku belum tentu cocok di kamu Dan juga sebaliknya Tapi semua yang aku sampaikan disini adalah Berdasarkan pengalaman pribadi aku Setelah nyobain produk-produk dari CosRx Oke sekarang aku akan bahas satu persatu produknya Sesuai dengan urutan pemakaian skincarenya Yang pertama aku akan mulai dari cleanser Nah untuk cleanser sendiri kalian pasti udah gak asing nih ya Sama CosRx Low PH Good Morning Gel Cleanser Ini tuh udah banyak banget yang ngebahas Banyak banget yang suka Apalagi kalo temen-temen tuh punya kulit yang sensitif Karena memang dia ini gentle banget Ditambah lagi formulanya ini punya pH 5-6 Jadi dia bisa menjaga kadar pH optimal pada kulit Nah untuk packagingnya sendiri Mereka ini hadir dalam tube terbalik Untuk ukurannya ini lumayan besar ya Ada di 150ml Nah di tube-nya ini tuh udah lengkap banget Keterangan tentang produknya Mulai dari klaim cara penggunaan Ingredient Tempat produksi distribusi Dan juga expiry date-nya Nah untuk tutupnya ini modelnya flip top Jadi ini sangat memudahkan saat pengambilan produk Nah untuk teksturnya sendiri Dia ini gel bening ya Dia tuh sangat lembut dan ringan Dia lumayan berbusa Jadi pake sedikit aja tuh udah cukup Dan yang aku suka si cleanser ini tuh Gak ada tambahan fragrance di dalamnya Jadi ini bener-bener aman banget buat sensitive skin Nah untuk cara penggunaannya sendiri Ini sama aja sama cleanser pada umumnya Jadi kalian tinggal ambil aja secukupnya Abis itu dibasahi pake air Dan juga digosokkan ke wajah Setelah itu tinggal dibilas aja pake air Cleanser ini tuh bener-bener gentle banget ya Seperti yang tadi aku bilang Dia lumayan berbusa Tapi dia juga mudah banget dibilas Dan setelah dibilas itu kulit tuh terasa halus Lembut Dan juga dia gak bikin ada efek ketarik sama sekali Jadi ini bener-bener nyaman banget dipakainya Nah walaupun namanya ini good morning cleanser Tapi dia ini bisa digunakan untuk pagi dan malam hari ya Nah aku akan bahas dikit tentang ingredientnya Jadi sebenernya untuk ingredientnya ini Mostly dari natural ingredientnya Jadi dia banyak mengandung ekstrak dari tumbuh-tumbuhan Akar-akaran dan buah-buahan Tapi disini dia mengandung 2 hero ingredient yang perlu di highlight Yang pertama ada tea tree oil Tea tree oil ini mengandung antimikrobial Yang mana ini bagus banget untuk merawat kulit yang berjerawat Selain itu dia juga mengandung BHA Dan BHA yang ada disini adalah yang jenisnya Betaine salicylate Yang mana ini tuh gentle banget Dan untuk BHA-nya sendiri Itu tuh fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati Jadi dia bener-bener bisa membersihkan dengan sempurna Tapi dengan cara yang lembut Nah cleanser ini juga cocok banget Buat temen-temen yang kulitnya tuh kering Berjerawat, berminyak Pokoknya ini bisa banget digunakan untuk semua jenis kulit Nah setelah cuci muka Kita lanjut ke toner Nah disini ada bestsellernya COSRX Yaitu COSRX AHBHA Clarifying Treatment Toner Nah untuk toner ini termasuk dalam kategori exfolia toner Karena memang di dalamnya ini ada kandungan AHBHA-nya Untuk penyijingnya sendiri mereka ini hadir dalam box Di boxnya ini udah komplit banget Keterangan tentang produknya Dan untuk penyijing dalamnya sendiri Dia ini hadir dalam bentuk botol plastik Botolnya ini masih relatif transparan Jadi kita masih bisa lihat tekstur dari isinya Lalu untuk dispensernya sendiri ini bentuknya spray Jadi ini sangat memudahkan dan higienis banget Untuk teksturnya sendiri dia ini cair Terus dia bening juga Dan lagi-lagi gak ada tambahan fragrance di dalamnya Nah untuk cara penggunaannya sendiri Setelah kita mencuci wajah Kita langsung aplikasikan si toner ini Untuk pengaplikasiannya Kalian boleh langsung seprotkan aja Atau kalau aku pribadi tuh lebih suka pake kapas Karena memang ini masuknya jenis exfolia toner ya Tapi sebenernya walaupun kalian gak pake kapas Dia juga bisa bekerja dengan sempurna di kulit kita Nah biasanya untuk exfolia toner itu Digunakan 2-3 kali aja seminggu udah cukup Tapi untuk toner ini kalian bisa gunakan setiap hari Di pagi dan malam hari Karena memang kandungan AHBHA-nya tuh kecil Jadi dia aman banget dan masih gentle banget Tapi tetep ya kalau kalian pake ini di skincare pagi Jangan lupa untuk pake sunscreen minimal di SPF 30 Kita lanjut ke ingredientnya Pertama dia mengandung 0,1% AHBHA Yang mana fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati Nah karena kandungan AHBHA-nya ini 0,1% Jadi ini relatif kecil ya Makanya dia masih gentle banget digunakan Apalagi buat temen-temen yang kulitnya sensitif Atau kalau kalian tuh baru mau belajar pake exfolia toner Aku sangat sarankan banget kalian cobain toner ini Selain itu dia juga mengandung apple fruit water Yang mana ini bagus banget untuk melembabkan kulit Dan juga ada kandungan willow bark water Yang mana ini untuk membersihkan pori-pori Makanya nanti penampakan pori-pori kita tuh bakalan terlihat lebih mengecil Nah aku pribadi suka banget sama toner ini Karena dia tuh bener-bener ringan banget ya Teksturnya tuh bener-bener kayak air Dan setelah menyerap tuh gak ada rasa lengket sama sekali Ditambah lagi dia juga bisa bantu untuk memudarkan bekas-bekas jerawat Ataupun flek hitam Jadi kalau kalian punya wajah yang kusam Terus punya banyak komedo Terus white hat Nah cocok banget pake si toner ini Terutama buat temen-temen yang kulitnya sensitif Jadi gak perlu worry lagi kalau mau pake exfoliate toner Yang ketiga ada acne pimple master patch Nah aku pribadi tuh sebenernya jarang jerawatannya Tapi sekalinya muncul jerawat Itu tuh bisa lama banget hilangnya Lama banget sembuhnya Dan biasanya tuh jadi berbekas Dan susah banget buat ngilangin bekasnya Jadi kalau dia udah ada tanda-tanda mau keluar jerawat nih Aku langsung buru-buru tempelin si acne patch dari CosRx ini Untuk penyajilnya sendiri Mereka ini hadir dalam bentuk saset Nah untuk isinya Dia itu kayak stiker gitu ya Jadi di dalam satu saset ini ada 24 acne patch Dengan 3 ukuran yang bisa disesuaikan sama ukuran jerawat kalian Nah untuk cara penggunaannya Ini tuh tinggal ditempelin aja di jerawat kalian Atau calon-calon jerawat kalian Tapi ditempelkan ini pada saat wajah itu dalam keadaan yang bersih ya Setelah cuci muka udah langsung ditempelin aja Jangan pake skincare dulu Apalagi pake makeup dulu Dan untuk pemakaiannya sendiri Ini tuh dianjurkan pada malam hari Jadi sebelum tidur kita tempelin dulu Nah besok paginya jerawat kita itu bakalan lebih calming Nah untuk si acne patch ini tuh bener-bener ampuh Apalagi untuk mencegah infeksi pada jerawat kamu Selain itu dia juga bisa membantu untuk meratakan Dan juga menyembuhkan jerawat lebih cepat Nah menurut aku jenis acne patch ini tuh lebih user friendly Dibandingkan obat total jerawat Karena kalau obat total jerawat tuh kayak masih berpotensi kegesek-gesek itu kan Sedangkan kalau si acne patch ini Begitu udah ditempelin udah langsung aman Semaleman Dia gak akan bergeser dan juga bergerak Dari posisi awal kita tempelin Nah untuk acne patch ini aku juga pernah bahas di video terpisah Nah kalau kalian kepo pengen nonton juga Nanti aku bakalan taruh di atas ini Atau linknya aku akan taruh di description box Lanjut aku akan move ke essence Jadi Costa Rex ini punya Advanced Nail 96 Smooshin Power Essence Untuk packagingnya sendiri dia masih hadir dalam box Dan juga untuk packaging dalamnya Itu terbuat dari botol transparan Dan dispensernya sendiri itu bentuknya pump ya Jadi ini juga masih praktis dan higienis banget Untuk teksturnya sendiri kalian jangan kaget Karena waktu pertama kali dikeluarin dari botolnya Dia tuh teksturnya masih berlendir gitu Tapi tenang aja setelah di blend Dia tuh mudah banget diratainnya Terus dia juga ringan dan dia tuh gak lengket sama sekali finishnya Nah untuk cara penggunaannya sendiri Setelah penggunaan toner Kita langsung aplikasikan aja si essence-nya ini Dan dia juga gak butuh waktu lama untuk menyeram sempurna ke wajah Jadi kita bisa langsung lanjut ke next skincare kita Nah untuk kandungannya sendiri Sesuai namanya Dia ini mengandung 96% snail extract Dan fungsi dari lendir siput ini tuh banyak banget Mulai dari meratakan tekstur kulit Melembabkan sampai ada fungsi anti-aging di dalamnya Nah untuk essence ini tuh sebenernya Aku bukan pengguna baru ya Jadi ini adalah botol kedua aku Aku udah lama banget pake ini Dan aku tuh suka banget sama hasilnya Untuk dia aku pribadi Efek melembabkannya tuh dapet banget Terus dia juga bener-bener bisa meratakan tekstur kulit ya Kemarin itu kulit aku tuh teksturnya bener-bener gak rata Tapi setelah aku rutin pake essence ini Dia tuh bener-bener bisa meratakan Jadi waktu aku pegang tuh kulit aku bener-bener kerasa lebih halus Terus kenyal juga Dan kalau kita pakenya tuh rutin dalam jangka panjang Itu bisa membantu untuk mengisi Keriput-keriput halus yang ada di wajah kita Oke lanjut lagi Disini ada moisturizer best sellernya CosRx Yaitu ada CosRx Oil Free Ultra Moisturizing Lotion With Birch Sack Nah untuk packagingnya sendiri ini masih senada ya Dia ini hadir dalam box Habis itu untuk packaging dalamnya Dia itu terbuat dari botol plastik Transparan juga Jadi kita bisa lihat produknya dari bagian luar Habis itu untuk dispensernya sendiri Dia bentuknya pump Jadi ini sangat higienis dan praktis Nah untuk teksturnya sendiri Dia ini seperti gel lotionnya Jadi dia tuh warnanya agak putih keruh gitu Dan dia tuh ringan banget Bener-bener ringan banget teksturnya Dia juga gampang banget diratainnya Dan juga cepat menyerapnya Dan finishnya itu bikin kulit kita tuh kelihatan lebih glowing Aku suka banget karena dia tuh kayak ada sedikit aroma citrus gitu Untuk cara penggunaannya sendiri Setelah kita menggunakan essence ataupun serum Kita langsung aplikasikan si moisturizer ini Sebagai akhir dari rangkaian skincare kita Nah ini tinggal diaplikasikan aja ke seluruh wajah Kalian bisa lihat sendiri Walaupun dia ini teksturnya lotion Tapi dia gampang banget diratainnya Sekali usap aja dia langsung rata ke seluruh wajah Untuk finishnya sendiri ini tuh lebih ke glow finish gitu Tapi tenang aja ini tuh gak lengket sama sekali Nah untuk kandungannya sendiri Dia ini 70% mengandung betula platypila japonica juice Atau birch sap Nah ini tuh bagus banget untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit Nah di aku pribadi itu efek melembabkannya tuh terasa banget ya Karena kulit aku kan termasuk jenis kulit yang super kering Nah pake ini tuh dia bener-bener bisa melembabkan Dan melembabkannya itu gak cuman 1 jam 2 jam ya Ini bener-bener tahan banget seharian Bahkan kalo aku pakenya di skincare malam Itu sampe pagi kulit aku tuh masih terasa lembab Terus abis itu glowing efeknya tuh gak hilang ya Jadi dia bener-bener nempel gitu Tapi walaupun wajahnya tuh keliatan glowing Tapi dia tuh gak lengket sama sekali Jadi ini bener-bener nyaman banget digunakan Ditambah lagi dia juga oil free Jadinya bukan untuk kulit yang dry aja Tapi kalo kalian punya oily skin Juga aman banget pake si moisturizer ini Nah terakhir yang aku suka banget juga Ini gak tau udah berapa tube aku pakenya Disini aku punya COSRX Aloe Soothing Sun Cream Dengan SPF 50+, PA++++ Nah yang aku suka dari sunscreen ini Selain dia ini ada UV filternya Dia juga ada efek syutingnya Dan juga efek melembabkannya Karena di dalamnya tuh ada kandungan aloe veranya juga Dan teksturnya ini Walaupun dia tuh lebih ke lotion gitu ya Tapi dia ini gampang banget diratain Terus dia juga gak ada white cast sama sekali Jadi ini nyaman banget Walaupun SPF ini sampe 50+. Nah kalo kalian pengen tau lebih detail Tentang si aloe syuting sun cream ini Aku tuh udah pernah bahas di video terpisah Nanti aku bakalan taruh juga linknya di atas sini Atau aku bakalan taruh di description box Jadi kalian bisa langsung cek aja kesana Oke terakhir aku akan masuk ke resultnya Aku udah pake si skincare-nya COSRX ini Kurang lebih 7-10 hari Dan ini dia penampakan kulit aku Before dan afternya Jujur aku mesh banget sih sama hasilnya Walaupun baru penggunaan 1-1,5 minggu Dia tuh bener-bener kerasa banget Yang paling aku rasain adalah Efek melembabkannya Terus kulit aku tuh kerasa lebih kenyal Tekstur kulit aku juga membaik ya Jadi kalo dipegang itu bener-bener Halus banget rasanya Nah dengan menjaga kulit kita selalu dalam keadaan yang lembab Ini tuh bisa meminimalkan potensi Kriput-kriput halus muncul Jadi dia ada efek anti-agingnya disini Tapi untuk komedo sama flag hitam Itu karena persentase exfoliatnya tuh cukup kecil ya Di 0,1% Jadi efeknya itu bakalan lebih keliatan Dalam penggunaan jangka panjang Jadi kalo pakenya baru 1-1,5 minggu Itu belum keliatan banget efeknya Tapi kalo kalian liat Dia tuh udah lumayan improve Jadi tinggal dirutinin aja ke depannya Oke aku akan lanjut ke konklusi aku Terhadap produk Best Sellerin COSRX ini Jujur aja aku gak nyesel banget ya Nyobain satu rangkaian selama beberapa hari ini Aku suka banget sama resultnya Dia bener-bener nyata banget Walaupun pakenya tuh belum terlalu lama Aku gak kebayang kalo pakenya tuh lebih rutin lagi Antara 3-6 bulan ke depan Itu bakalan improve banyak banget kondisi kulitnya Jadi aku pribadi tuh rekomen banget Rangkaian skincare dari COSRX ini Karena memang efeknya ini bener-bener keliatan banget Ditambah lagi produk-produknya ini tuh terbuat dari Natural Ingredient Dan juga dia gentle banget Jadi kalo kalian punya kulit yang relatif sensitif Ataupun berjerawat ini boleh banget ya Pake rangkaian dari COSRX ini Menurut aku satu rangkaian ini tuh udah komplit banget Jadi efek mencerahkannya ada Efek melembabkannya ada Efek anti-agingnya juga ada Makanya aku bisa bilang Untuk rangkaian ini tuh bisa banget digunakan Untuk semua jenis kulit Nah kalo kalian kepo sama produk COSRX yang lainnya Kalian bisa langsung kepoin aja ke Instagramnya mereka Aku bakalan tulis di layar Atau linknya aku akan taruh di description box Nah kalo kalian udah keracunan Dan pengen nyobain juga Semua produknya COSRX ini Kalian bisa beli di Sosiola Atau link pemberiannya Aku bakalan taruh di description box aku Jadi langsung aja cek ke sana Dan pastikan semua produk yang kalian beli itu original ya Oke guys Sekian dulu untuk review aku kali ini Semoga apa yang aku sampaikan ini Bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih Buat temen-temen semua Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like di bawah Dan juga subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bellnya Supaya gak ketinggalan video racun lainnya dari aku Oke guys that's all Thank you for watching And see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax